Pernah kau saudara memisahkan buah yang baik dengan buah yang jelek atau buah yang busuk? Biasanya itu dilakukan supaya buah yang baik ini tidak dikamiri oleh buah yang busuk atau buah yang busuk itu tidak membusukkan buah yang baik. Ternyata Tuhan juga melakukan pemisahan kepada umatnya yang baik dan yang tidak baik. Dan itu terjadi dalam kisah dalam Yirmiye pasal 24. Kalau saudara baca dalam satu perikub itu bahwa Tuhan memisahkan orang Israel yang baik itu digambarkan seperti buah arah yang baik ditaruh dalam satu keranjang dan juga buah arah yang jelek ditaruh dalam sebuah keranjang yang lain. Dan buah arah yang baik justru dibawa ke pembuangan kata Alkitab. Mereka di pembuangan tapi di pembuangan itu Tuhan pelihara mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan nyatakan kebaikan buat mereka. Tetapi buah arah yang jelek dalam keranjang yang lain justru mereka tidak dibawa ke pembuangan. Tetapi Alkitab berkata demikian. Tetapi seperti buah arah yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan sedikit Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir bahwa mereka akan menjadi kengerian. Sama seperti kita melihat buah yang busuk dan jelek itu seperti tidak enak untuk dipandang. Tidak enak untuk dimakan. Demikian juga firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang ada dalam keranjang yang jelek ini mereka dipersiapkan untuk kengerian. Mereka dibiarkan untuk menghadapi penderitaan. Mereka disiapkan untuk dibinasakan. Kenapa? Sebab hati mereka jauh dari Tuhan. Tetapi buah area yang baik mereka dibawa ke pembuangan seolah-olah mereka ditinggalkan. Tapi Tuhan bilang gini, aku memperhatikan mereka. Aku memperlakukan mereka dengan kebaikan. Sebab mereka mendengarkan suara Tuhan. Hari ini dimanakah saudara berada? Di keranjang mana saudara berada? Apakah saudara berada di keranjang buah area yang baik? Atau saudara berada di keranjang buah area yang jelek? Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau Tuhan izinkan penderitaan datang sepertinya Tuhan menghukum. Ternyata tidak. Jangan-jangan proses yang saudara alami hari ini karena saudara ada dalam keranjang yang baik. Buah area yang baik. Dipersiapkan untuk kebaikan. Bahkan katanya Tuhan menyatakan anugerahnya, kemurahannya buat mereka. Tapi keranjang yang jelek mereka dipersiapkan untuk kehancuran. Mereka tidak diproses oleh Tuhan. Mereka dibiarkan. Makanya hari ini kita belajar dari dua keranjang area yang baik dan area yang jelek ini. Kita belajar bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihimu. Kalau engkau masih dibentuk oleh Tuhan, engkau masih diproses oleh Tuhan. Berarti begini. Tuhan masih sayang kepadamu dan Tuhan masih mau menyatakan kebaikannya dalam hidupmu. Di keranjang mana saudara berada? Itu akan menentukan apa yang menjadi masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati.